Meski dalam situasi pandemi, upacara peringatan 76 tahun kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Banjar Negara Jawa Tengah, puluhan tenaga kesehatan melakukan upacara dengan menggunakan pakaian APD lengkap. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa nakas yang kugur akibat COVID-19. Puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam Banjar Negara Jawa Tengah mengikuti upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 selasa pagi. Dalam upacara yang digelar secara sederhana ini, seluruh peserta upacara mengenakan alat pelindung diri lengkap. Meski mengenakan alat pelindung diri lengkap, para tenaga kesehatan ini terlihat hikmat mengikuti upacara bendera. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasad tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjuangan yang amat besar, ibarat kata adalah perang dunia ketiga. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumat, tentunya pemerintah juga peduli terhadap kita... Di Rumah Sakit Islam Banjarenggara, selama menangani pandemi COVID-19, sebanyak 80 tenaga kesehatan terpapar COVID-19 dan 2 diantaranya meninggal dunia. Upacara mengenakan pakaian hasmat ini juga sebagai simbol perang melawan COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia. Tenaga kesehatan untuk tidak patah semangat melawan COVID-19 dan percaya bahwa COVID-19 pasti akan berakhir. Ya, jadi kita melaksanakan upacara ini memakai hasmat suatu bentuk ya, keprihatinan kepada bangsa, negara gitu, dan bahkan dunia. Karena ini adalah tahun kedua, kita merayakan ulang tahun masih dalam kondisi pandemi gitu. Nah, tidak sedikit dari teman-teman sejawat, baik itu dokter, tenaga kesehatan yang lain, itu gugur akibat COVID-19. Nah, untuk itu kita mengadakan upacara ini dalam rangka upaya untuk memberikan semangat gitu kepada mereka bahwa pandemi belum berakhir, kita harus tetap semangat gitu. Nah, bersesuai juga dengan slogan dari pemerintah untuk 76 tahun ini bahwa Indonesia harus tangguh, Indonesia harus maju. Tangguh dalam menghadapi pandemi dan harus maju dalam perekonomian, kegiatan sehari-hari harus tetap berjalan. Seperti itu. Tengok pasar lagi, selain memperingati hari kemerdekaan juga bagi bentuk apresiasi ini untuk perjuangan nakes. Iya, betul. Apresiasi sekali untuk perjuangan nakes, karena cukup berat, apalagi di yang gelombang kedua ini cukup menguras tenaga, bahkan mereka harus terpapar juga. Harapannya seperti apa-apa? Harapannya tahun-tahun selanjutnya tentunya sudah terkendali, kemudian kesakitannya rendah, dan kita bisa tetangkan kehidupan yang normal kembali. Mas, tetapi memakai ini kan beda pasti ya. Mas, semangat apa yang dirasakan ketika jenengan upacara memakai ini atau apalah rasanya, Mas? Untuk semangat sih, tetapi ya, Mas, namanya juga di hari kemerdekaan. Pasti kita punya rasa untuk, apa namanya, padrotisme, terutama untuk memperingati hari kemerdekaan. Terkait dengan perjuangan para nakes selama pandemi ini seperti ya, Mas? Ya, mungkin saya pesan aja untuk para nakes, untuk tetap semangat ya, selalu menjaga proskes, lindungi untuk diri sendiri, terus lindungi keluarga, dan tetap safety juga, dan terutama kita terima pelayanan terhadap pasien-pasien, agar tetap, apa namanya, diberikan kesembuhan. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio mengabarkan. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, 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 Tengah.